Berangkat dari motivasi apapun, fitness lifestyle jadi sesuatu yang penting dan banyak manfaatnya buat setiap orang. Gak ada alasan lagi loh buat gak olahraga, karena lokasi, bentuk, dan aspek-aspek pendukungnya udah banyak banget dan gampang diakses. Triathlon Buddies Sudah lama jadi bagian dari komunitas triathlon terbesar di Indonesia, kegiatan barang mereka selalu bikin gue happy dan energized. Selain anak-anaknya yang seru, mereka juga ahli soal triathlon yang belum sepopuler cabang olahraga lain. Hari ini jadwal gue ketemu sama mereka, dan kebetulan ada MyBuddy dan dia juga salah satu founder 3Buddies, Haydir Akbar. Sejak gabung, gue belajar banyak dari dia soal olahraga triathlon. Wah gimana tadi? Seru banget. Eh anyway, coach kita kan udah sering berenang, sepeda, lari, dan sebenarnya yang gue belum tau tentang triathlon itu apa sih? Triathlon itu besarnya di Amerika sebenarnya, kalau dari tahun 70-an tuh udah ada perlombaan yang sekarang jadi perlombaan yang terkenal banget namanya Iron Man. Jadi sejak itu, triathlon berkembang dan menyebar ke seluruh dunia, masuk ke Indonesia sendiri baru tahun 95-an. Dengan adanya federasi triathlon Indonesia sekarang. Nah cuman triathlon itu mungkin yang Kelly kenal sekarang lomba-lombanya jarak pendek ya. Nah kalau di dunia itu yang populer malah triathlon jarak panjang, seperti Iron Man sama Half Iron Man. Ini setau gue kan ya, lu baru aja pulang dari Australian Iron Man kan? Bulan Mei kemarin gue abis dari Australia, nyelesaikan Iron Man gue yang kedua, itu Asia Pacific Championship. Suasananya hype banget, disana festive, kotanya kota kecil, cuman semua orang tuh keluar rumah buat nonton kita lomba. Nah itu suasana yang kayaknya jarang banget di olahraga lain. Eh guys tapi gue denger-dengar kemarin Inge ke Kona kan? Betul. Wah itu gokil banget sih. Banyak temen-temen kita yang dari komunitas triathlon buddies yang cukup berprestasi di dunia internasional juga. Mereka ikut lomba di berbagai tempat. Nah kalau yang 70.3 World Championship kemarin ada Abdullah. Kemudian Inge secara rutin dia udah sering mewakili Indonesia ke World Championship Iron Man di Kona gitu. Paling jauh temen kita kemarin ikut yang ekstrim tuh di Norwegia. Bernangnya di fjord. Jadi fjord itu adalah teluk terus dia es. Terus lucap dari kapal kemudian bernang ke daratan. Terus sepedaannya naik gunung. Terakhirnya finish larinya, larinya nanjak titik finishnya di puncak gunung. Eh tapi yang gue denger-denger nih triathlon buddies kan salah satu komunitas triathlon terbesar di Indonesia. Iya. Kan? Oke gimana awal mulainya sih sebenarnya? Sebenernya awalnya kita cuma dari temen-temen yang ngumpul dan untuk belajar triathlon tuh kita butuh support system. Maksudnya kita ngumpul nih sama-sama temen-temen yang punya tujuan yang sama pengen ikut race. Terus ngumpul. Jadi akhirnya kita belajar bareng, terus kita sign up buat race, terus kita berangkat bareng. Nah lama-lama kita ngeliat, oh ternyata triathlon itu kalau dilakuinnya bareng-bareng ternyata jadi lebih ringan. Sekarang komunitas kita tuh udah berapa orang? Kalau dari sisi follower nih udah 5 ribuan, terus dari Facebook group juga udah 4 ribuan. Eh kok ceritain awal mulanya bikin triathlon buddies tuh dari tahun berapa, suka dukanya seperti apa, terus sampai nyangka nggak sih bakal segini banyak pesertanya? Iya. Dulu kita mulai dari tahun 2012 itu latihan bareng aja sebenernya. Dari 7-8 orang lah kita latihan bareng, kemudian lama-lama kita pikir, oh kita bikin event deh buat bantu temen-temen kita yang belum pernah triathlon, supaya mereka nyobain triathlon di lingkungan yang aman. Nah kita bikin race pertama kali itu tahun 2013 awal, pesertanya cuma 30 orang. Kepikiran kak bakal jadi gede itu nggak sama sekali, soalnya kayak, eh udah kita cuma mau fun aja sebenernya. Ternyata kita ngeliat bahwa kita punya responsibility sebagai komunitas untuk mengedukasi dan menceritakan bahwa triathlon itu punya manfaat besar buat masyarakat. Oke temen-temen, siap lari. Oke, let's go. Let's go. Eh coach, gue ini kan termasuk anggota yang lumayan lama. Untuk anggota yang baru tuh syaratnya sama nggak sih? Iya, kalau di triathlon buddies kita menganut keanggotaan yang terbuka. Jadi temen-temen tuh cukup ikut aja event kita, otomatiknya kita join. Jadi bisa dapet semua benefit dari komunitas triathlon buddies. Oke, jadi ini siapapun? Sesimpel pernah ikut event kita. Event, oke. Apapun, mau latihan, mau race-nya kita, mau trip bareng-bareng kita, kita pasti invite untuk join. Nah ini kan triathlon buddies udah selama 7 tahun ya? Berarti kan? Iya, sekarang 7 tahun. Dan ke depannya harapannya untuk triathlon buddies apa? Kita pengen komunitas berkembang, industri-nya berkembang. Jadi mungkin dibawa prestasinya jadi ke tingkat yang lebih tinggi. Gue berharap event-event internasional semakin banyak jadain di Indonesia. Jadi race ke depan itu tujuannya seperti standar nasional. Mantap. Alright. All the best for triathlon buddies. Thank you. Yuk lanjut hari lagi guys. Yuk yuk yuk. Menurut gue, olahraga bareng temen-temen paling bikin semangat. Dengan ikut komunitas kayak gini, gue gak cuman dapet badan bugar tapi bisa ketemu temen baru, belajar banyak hal dari temen-temen sekomunitas, bahkan bisa memfasilitasi gue dan temen-temen untuk masuk ke kejuaraan bergengsi dan mencapai prestasi gue sendiri di bidang ini. Agenda selanjutnya, gue mau olahraga bareng sama David di Empire Fit. Setelah ini, gue akan kesana. Dan kayaknya David udah sampai duluan nih. Dia langsung janjian sama founder dan owner Empire Fit. Mungkin kau kira aku ini orang gila. Namun yang kukata-kata lebih dari sebuah ganya. Si Asa tadi dalam es-mesin jujur kita. Menyatukan bunyi dengan nada dalam diramah. Dan aku tak peduli karena aku suka dengar jalan ini. Boma. Bodo ama. Boma. Daripada banyak gaya menti kita berkarya. Nah karya dulu baru gaya gataan dirara-ra. Dan bila kalian beran dengan para penghalang. Jangan tahan dalam hati mari kita semua katakan. Aku tak peduli karena aku suka dengar jalan ini. Boma. Oh o 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 o, o 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 o. Terima kasih telah menonton!